Kalau mali kota Solo, salah satunya Mas Kaisang. Sudah dengar soal ini Mas Kaisang dulu? Ya ditanyakan ke orangnya langsung aja. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, buka suara terkait nama Kaisang yang masuk bursa wali kota Solo. Mengutip hasil dari Solo Raya polling, terdapat 12 nama tokoh yang berpotensi mengikuti pemilihan wali kota Solo 2024. Salah satunya Kaisang Pangarap. Gibran mengaku belum mengetahui soal adanya jejak pendapat tersebut. Gibran meminta hal itu langsung dikonfirmasi ke Ketum PSI Kaisang. Adapun usai pesta demokrasi pemilu 2024 pada November mendatang, pilkada serentak akan digelar. Setelah pilpres 2024, tampaknya tensi politik akan beralih ke pilkada seperti DKI Jakarta, Sleman, dan Solo. Apalagi selain di Solo yang kabarnya bakalnya diikuti oleh Kaisang. Isu pilkada Sleman juga bakal diikuti Erina Gudono yang juga menantu Presiden Jokowi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.